waduh tuh di ini dipakaikan alat ini ada berapa ya ada 10 pintu cuman yang buka cuman 3 nih karena masih pagi dan sekarang sedang proses pengecekan ya mudah mudahan saja berhasil Assalamualaikum saudaraku setanah dan sebangsa air halo teman teman eh setanah dan sebangsa air sebangsa dan setanah air gimana kabarnya teman teman mudah mudahan semua sehat walafi alam nah jadi di pagi hari ini saya mau kir ya kir mobil teman teman jadi di Arab Saudi mobil pribadi itu harus di kir kalau di kita mungkin hanya mobil-mobil angkutan ya tapi kalau disini mobil-mobil pribadi juga harus di kir karena kalau tidak nanti kena denda sekitar 100 real 100 real itu ya sekitar 400 ribuan lah walaupun bukan tanggung jawab saya tapi kan mungkin majikan juga gak mau ya teman teman karena disini ini tilangan udah elektronik semua jadi kalau tidak itu langsung datang ke SMS nanti harus dipayar oke teman teman jadi seperti apa kir di Arab Saudi mungkin buat teman teman yang kalian tau ya dan berapa harganya nah jadi teman teman ikuti terus nah ini ya tempatnya teman teman tuh udah pada ngantri dan saya sekarang di loket dulu nih mau bayar bayar dulu guys guys dulu cuma berapa ya 85 real sekitar berapa lah mungkin 300 ribu sekarang gak tau berapa ya mungkin ada kenaikan kita lihat aja nanti oke kita bayar dulu guys oke teman teman saya sudah bayar ya dan sekarang ternyata naik guys jadi 115 jadi 115 sekitar ya 460 ribuan lah satu kali kir ini ya jadi nanti kalau ini gak lulus nanti bayar lagi juga gak tau cuman masih dibawa gitu mungkin sekitar 35 real atau berapa gitu ya nah ini kita jadi nanti tinggal para disana nanti dicek semua ya nah teman teman jadi disini tuh semua jenis mobil jenis kendaraan itu wajib dikir ya kalau di kita kalau disini namanya pahas jadi dicek semua untuk apa sih sebenarnya ini untuk juga proses syarat memperpanjang surat-surat kendaraan ya jadi ya bagus juga sih untuk keselamatan juga dan yang pastinya yang paling utama untuk memperpanjang surat-surat kendaraan ya kalau di kita STNK BPKB cuman kalau disini guys cuman segini nih nah ini udah termasuk semua STNK BPKB disini ada nama pemilik nomor mobil tahun mobil dan ya seperti STNK ya nah jadi ini kayak KTP guys disini kayak KTP ya jadi STNK tuh kayak KTP semua jenis mobil mobil mewah mobil biasa mobil angkutan bistruk semua seperti ini ya guys ya nah jadi simple sama sama kayak KTP saya semua kayak gini modelnya guys ya tuh ini sudah mulai mengantri nah dan juga disini temen-temen wajib asurans ya asurans ya asurans itu sangat diwajibkan disini jadi punya kendaraan kalian harus bayar asurans kalau enggak kamu misalkan kena tilang apapun itu nanti kamu akan kena denda 100 real ya temen-temen 100 real itu sekitar 400 ribu termasuk juga KIR kalau KIR habis juga pas kita kena tilang itu juga termasuk misalkan sekarang ini tilangan parkir tau-tau KIRnya habis langsung juga masuk terus kalau apa asuransinya habis langsung juga dateng SMS ke nomor yang tercantum sesuai dengan mobil dan ini ya STNK yang ada di dalam STNK itu nama pemilik lah gitu guys jadi disini tuh sangat diwajibkan asuransi sama KIR ya kalau di kita kan hanya yang saya tahu ya hanya kendaraan-kendaraan umum atau angkutan ya yang harus di uji kelayakannya kendaraan itu kalau disini semua jenis mobil ya teman-teman mobil umum mobil pribadi lah kalau di kita disebutnya mobil pribadi ya kecil besar semua harus melakukan KIR nah kalau enggak kita tidak bisa memperpanjang STNK dan juga di denda 100 real ya 400 ribu teman-teman lumayan sih kalau di kita tapi kalau buat orang sini mungkin sama dengan 100 ribu kalau menghitung krus yang 4 ribu guys gitu biasanya apa saja sih yang dicek semua teman-teman ya semua dari mulai kakek-kakek chat body kelistrikan lampu-lampu lampu 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 depan lampu dekat lampu jauh kaca semua pokoknya jadi bagus juga buat keselamatan juga nah gitu ya teman-teman jadi di Arab Saudi itu mobil kecil wajib KIR dan juga asuransi itu sangat diwajibkan teman-teman nah kalau di kita kan mungkin banyak yang enggak asuransi ya biasanya asuransi kendaraan gitu yang saya tahu mungkin kalau sekarang enggak tahu kalau yang banyak duit mungkin biasanya asurans kalau yang ya biasa-biasa saja gitu biasanya apalagi di kampung-kampung jarang yang punya kendaraan punya asuransi gitu nah teman-teman nih tuh saya masih berapa tuh di depan mungkin ada sekitar 12 mobil jadi ya cukup anteri juga dan mudah-mudahan saja lulus ya kalau enggak lulus nanti banyak barang yang harus diperbaiki teman-teman itu keluar uang juga nah itu guys kita ngantri dulu ya tuh teman-teman ya saya masih ngantri ini ada berapa ya ada 10 pintu cuma yang buka kalau masalah cuma 3 nih karena masih pagi saya pengen cepat-cepat karena ini baru buka ya seminggu libur teman-teman karena hajian jadi ini baru buka takutnya macet ya Alhamdulillah ini saya di tengah-tengah lah ini depan saya ini ada Lexus ya Jeep waduh suara Lamborghini guys depan tuh wow oke lah mohon doanya teman-teman mudah-mudahan lancar tidak ada yang harus diperbaiki ya kita lihat aja nanti oke teman-teman nih sekarang saya sudah di dalam dan sekarang sedang proses pengecekan ya mudah-mudahan saja berhasil saya enggak tahu lah kalau enggak berhasil teman-teman tanggung jawab majikan nah ini jadi seperti ini ya pokoknya di cek semuanya lah mudah-mudahan lancar ya oke teman-teman drama drama ternyata tidak lulus harus balancing ya teman-teman nah disini namanya apa ya kita 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 nanyain guys kita sudah nyampe nih ada di tempat ini tempat tambal ban kalau di kita disini namanya mijan mijan itu balancing oke kita tanyain oke guys ini sudah nemu 150 real berarti sekitar 600 ribu ya kurang lebih lah 600 ribuan guys untuk balancing ya waduh tuh tuh di ini dipakaikan alat nanti ada muncul disini di komputer ya ya insya Allah kalau udah nanti benerin bisa lancar dan ya walaupun nanti harus bayar lagi tapi biasanya sih lebih murah dari sebelumnya gitu oke lah teman-teman kita cek nanti dan mudah-mudahan lancar jaya ya nah ini sudah proses ya tuh nah yang kiri ini ada teman-teman ini seharusnya terlalu 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 taw NE oke mana juga mudah-mudahan lagi di bawah yaudah insyaallah lancar jaya maka lama nah ini ya teman-teman nah ini pahas sini ini ya atau gear jadi untuk mendapatkan itu jadi kalau ada di jalan kalau sebenarnya ya online lah ada di sistem tapi ini juga penting gitu nah gitu ya Alhamdulillah oke teman-teman jadi itu tadi ya cara gear mobil di Arab Saudi dan biayanya mungkin ya tergantung dari model mobilnya ya teman-teman keluaran tahun berapa kalau punya saya ini wasda 6 tahun 2016 jadi sekitar udah 7 tahun lah mungkin lebih tua lagi mungkin lebih banyak kerusakannya lah ya jadi ya tergantung juga lah pemakaian juga mungkin gitu nah jadi saya tadi kendalanya cuman di ini ya di setir balancing harganya itu disini harganya tadi 150 real teman-teman jadi 150 real itu ngebenarin dan kalau uang kita sekitar berapa ya 600 ribu eh iyalah 600 ribuan lah sekitar 600 ribuan uang Indonesia ya nah jadi tadi saya habis biaya itu sekitar 150 115 berarti 265 265 ditambah 40 jadi ya sekitar 305 real teman-teman 305 real sekarang ya sekitar 1 juta 200 sekian lah 1 juta 220 20 ribu kalau uang Indonesia ya dan itu semua memang bukan tanggung jawab saya ya itu tanggung jawab majikan gitu nah jadi seperti itu ya jadi kalau tidak ada kendala disini cuman 115 real untuk kirnya ya jadi kalau memang mobilnya masih bagus tidak ada kendala tidak ada yang harus diperbaiki itu cuman 115 115 itu ya sekitar 400 udah ya 400 ya 450 lah 450 dan kalau nanti harus balik lagi itu sekitar 38 real 40 lah 40 jadi sekitar 160 ribu teman-teman jadi balik lagi harus bayar lagi gitu ya lumayan ya bisnis ya tapi ya itulah bukan tanggung jawab saya itu tanggung jawab majikan jadi Alhamdulillah segitu enggak enggak terlalu banyak sih enggak terlalu banyak kerusakan jadi bisa dibilang ya murah lah murah gitu kalau hanya segitu murah ya teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman cara kir mobil di Arab Saudi dan ini cukup penting dan sangat wajib ya jadi punya kendaraan susah mobil di Arab Saudi itu ada tiga macam yang harus kita bayar ya yaitu pajak mobil kir mobil dan asuransi itu asuransi juga wajib kalau enggak itu semua kena denda nah gitu ya oke lah teman-teman mudah-mudahan bermanfaat yang tidak tahu menjadi tahu jadi seperti apa dan habis berapa kir mobil di Arab Saudi terima kasih pokoknya jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe